Halo guys, bonjour bonjour, ketemu lagi dengan gue Paris Mugbang 83 Nah gue ini lagi di taman deket menara Eiffel, kamu bisa lihat di belakang gue Hari ini agak cerah, tapi agak berangin, bagus sih berangin, jadi gak gitu panas banget Cuman masalahnya, mungkin untuk video bakal agak ribut Nah kali ini gue bakal cicip lagi keju sama wine, gue ada dalam tas ini, belum dikeluarin Ini keju, le bleu Buka buka ya Ini keju dari susu sapi Jadi kayak keju yang kemarin itu Gue tadi juga beli french baguette Gue keluarin bahan-bahannya dulu ya Gelas buat winenya Hari ini gue minum wine dari Corbier, produksi tahun 2018 juga kayak kemarin Gue buka winenya ya Hmm, bonnie Hmm, bonnie Rasanya sedikit beda dari yang kemarin Hmm, tapi enak Gue coba kejunya ya Namanya le bleu Karena kejunya itu ada bekas warna biru di dalamnya Kamu bisa lihat ini Itu hasil fermentasi Jadi bakteri bakterinya itu membentuk seperti lubang-lubang di dalam Dan memberi warna biru Dan memberi warna biru Kamu bisa lihat Enak banget Hmm, ini agak asin Agak asin sedikit Beda sama yang kemarin Kalau yang kemarin itu rasanya benar-benar light Segar gitu Kalau ini asin Tapi lembut Wangi susunya itu kuat banget Hmm, benar-benar kuat banget Buanginnya juga saya makan yang begini saya pakai wine biar kejunya agak ter-cover gue juga bawa selai yang kemarin itu karena biasa kalau pakai selai jadi lebih enak yang ini kejunya mungkin karena fermentasinya itu lebih lama dari yang kemarin kalau yang kemarin fermentasinya cepat jadi kejunya tuh aromanya tuh ya masih masih light gitu masih biasa-biasa aja kalau ini udah agak gimana gitu gua namanya putih beneran ya ini agak adeh rasanya gue pakaiin selai biar agak biar rasanya agak ter-cover di Perancis sekarang udah berjalan seperti biasa restoran-restoran udah dibuka musim juga udah bisa dikunjungin nah itu untuk menara itu juga udah dari dua tiga hari yang lalu juga udah bisa dikunjungin cuman masih sepi karena turis-turis internasional ataupun turis-turis dari negara era apa lainnya masih belum bisa datang ke sini udah bisa sih cuman kan masih pada khawatir gitu kalau penyebaran virus Corona bakalan ada kelanjutannya gitu jadi mereka lebih memilih untuk di wisata ke negaranya masing-masing karena biasa selalu rame gitu sama sih kayak orang Perancis sendiri yang dulunya tuh suka main liburan ke Spanyol Itali nah tahun ini memilih untuk liburan di Perancis sendiri jadi nggak keluar karena sekalian nekatkan selama period lockdown itu ekonomi di dalam negeri kan lagi anclok makanya untuk mensupport ekonomi lokal mereka memilih untuk wisata dalam negeri gitu bagus juga sih dipakein selai memang lebih lebih gampang jadi dimakannya aroma aroma kejunya juga jadi ter-cover gua kasih banyak ya bisa lebih gampang di dimakannya cuacanya berangin oke guys eh mukbangnya udah dulu gua beres-beres soalnya banyak orang lewat lewat sana lewat sini di sini sama kayak di Indo juga kalau misalnya ke tempat-tempat turis itu harus hati-hati karena banyak namanya pickpocket jadi ya makanya enggak tenang lagi kalau misalnya sendirian ini kan harus harus lihat muter-muter lihat kanan lihat kiri dan ke belakang lihat ke depan ya kayak di Indonesia bisa juga sih pikpaket jadi bagi kamu yang kalau misalnya mau jalan-jalan ke Perancis itu walaupun kamu di dalam misalnya kamu kunjungin museum gitu kan di dalam museumnya juga ada pickpocket jadi harus bener-bener hati-hati itu kalau tas kalau bisa taruh di depan kalau taruh di belakang nanti ribet lah pokoknya oke guys itu dulu mukbang dari gue mungkin untuk mukbang selanjutnya gua bakalan mukbang makanan Indonesia gua bakalan masak masakan nusantara di rumah itu aja oke terima kasih yang udah nonton bagi yang belum subscribe atau yang baru bergabung bisa langsung di subscribe di channel gue Paris Mupang 83 kamu juga bisa like, komen, dan share ke sosial media kamu oke guys I hope you enjoy this video and see you for the next time bye bye